hai oke halo guys jumpa lagi bersama kami di CBS Moto TV di depan kita seperti biasa sudah kedatangan satu unit Honda all-new vario ya awal produksi 2018 sampai sekarang 2021 masih produksi jadi nah ini kelihatan ya penyakitnya nih kalau Mika lampu vario kebanyakan ya karena memang bentuknya seperti ini ya jadi dia kalau kreis dikit atau ada benturan samping-samping sini karena dikonstruksinya langsung nempel ke headlamp body-body ini jadi mikanya pecah karena mikanya pecah daripada nanti kalau mau modifikasi lagi dibongkar lagi gitu ya jadi sekalian dimodifikasi dipakaian alis bawahnya dan atasnya juga diganti warnanya nanti plus ada mode sendnya juga ini juga ada retak di sini ya karena ini tumpuannya di sebelah sini dia jadi ya mikanya gampang retak pasti makanya jangan sampai crash motornya diciptakan bukan untuk crash Oke sama lampu utama mau kita upgrade ini lampu utama masih standar jadi biar total ya sekalian ya alisnya pakai atas bawah plus ada upgrade LED nya jadi konsep ini recommended buat yang pengen motor lebih terang lebih kece tapi suka buat harian recommended banget karena perubahan yang terlalu banyak jadi ya masih oke lah untuk harian kalaupun yang rubahannya banyak kalau rubahannya proper masih oke juga buat harian karena terbukti banyak yang bikinan kita dipakai harian juga masih aman sampai sekarang Oke sama kita mau ganti saklar kita lihat saklar standar dulu nah ini saklar standar di sebelah kiri ada jauh deket klason stand kanan kiri sama di kanan ini kan dia and stop sama starter jadi mau kita ganti yang kanan pakai R15 biar ada tambahan hazardnya di sebelah sini yang sebelah kirinya kita mau pakaiin punya old fiction biar ada on off lampu utamanya kalau untuk saklar kita rekomendasikan buat langsung ke lokasi untuk pemasangannya karena agak beresiko ya kita udah sering bahas kalau saklar dikirim kalau nggak bener-bener PNP ada resikonya guys seperti itu ya jadi sama kalau kalian nanti mau tanya-tanya harga tentang spesifikasi dan konsepnya yang kita pasang di motor ini kalian bisa langsung kontak via WhatsApp karena disitu kalian bisa tanya-tanya ya untuk harga per partnya misalnya kalian mau alisnya doang atas bawah bisa atau mau let upgrade-nya aja bisa mau saklarnya kanan kiri kalau misalnya mau satu-satu juga boleh Kenapa kita suruh kirim via WhatsApp jangan lupa screenshot juga ya gambarnya terus kalian kirimkan via WhatsApp biar kita gampang deteksi produk yang kalian tanya biar nggak salah harga gitu guys sama Kenapa kita nggak kasih harga di deskripsi biar kalau ada harga berubah sewaktu-waktu nggak ribet ini ya ngedit-ngedit komentar Oke habis ini kita bongkar dulu nanti kita lihat hasil jadinya akan jadi seperti apa mantap Oh ya ini kita nyalain dulu ya buat lampu utamanya sama kita lihat voltasmeter nya nanti disini waktu mesinnya sudah nyala kira-kira dia berapa nih mesin mati 12,5 ya lampu utama udah nyala kita coba nyalain mesinnya kita lihat nanti voltasinya berapa nanti kita bandingkan dengan waktu sudah di upgrade LED nya dan udah pasang alis segala macem Oke kita coba tes nyala dulu Hai waktu lampu dekat seperti ini Hai 13,5 ya 13,6 mesin idle sama sekali nggak digas hai 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 masih naik ya biasa 14,1 Hai tentunya ya kurang lebih seginilah ya kita coba lihatin bentuknya dia di 14,0 Hai nah 14,1 masih bisa tanpa digas ya jadi mesin idle 14,1 14,2 Hai oke memang standarnya untuk new vario seperti ini nanti kita lihat aja kira-kira kalau udah di upgrade LED nya sama udah pasang saklar dan lain-lain segala macem nanti kita lihat hasilnya jadi berapa ya apakah berpengaruh banget apa Hai turunnya berapa pokoknya nanti kita lihat sesuai angkanya aja hai 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 dan hasil lampu standarnya kira-kira seperti ini ini untuk lampu hijau dekatnya Hai oke seperti itu nanti kita lihat aja jadinya seperti apa mantap Oke guys jadi ini udah jadi untuk lampu lampu hijau depannya eh udah kepasang alis atas bawah kita coba nyalain alisnya nah ini untuk alis kepasangnya saklar kiri eh saklar sen kirinya juga sudah terpasang sudah normal sen kanan lampu utama jauh dekat ini bisa kita ngedeem juga ya hai 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 let lampu utama juga sudah di-upgrade udah lebih terang hai oke sekarang kita tes untuk fungsional saklarnya ini kita lihat kondisi terpasangnya kurang lebih seperti ini untuk saklar kanan dan kiri ini kanannya pakai R15 kita udah ada hazardnya kita coba handling stop nyala stater aman hazard juga berfungsi untuk yang pemasangan saklar kalau langsung lokasi semuanya sudah berfungsi normal ya Hai pas bim juga normal jauh dekat normal indikator nyala hai 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 mantap Hai sen kiri sen kanan laksan mantap aman semuanya sudah berfungsi normal Hai sekarang kita tes output hasil lampu utama di luar Hai Oke ini kita tes output lampu utama di tembok ya supaya membuktikan kalau output lampu utama itu enggak silau ke atas jadi enggak ngarah ke mata ya tapi ngarahnya ke jalan tetap Hai jadi lampu itu silau bukan karena terang tapi karena diarahin ke mata makanya kalau lampu motornya enggak terang jangan pakai lampu jauh bro lampu jauh itu fungsinya bukan sebagai penunjuk arah jalan tapi untuk nyentri marka jalan yang ada di atas itu makanya pasti silau kalau pakai lampu jauh guys oke ini kita tes muter-muter ini jalanannya basah ya jalanan basah kondisi lampu jalannya ya seperti biasa hasil outputnya masih tetap cakep hai 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 fokusnya juga tetap bagus ya di jalan ya dia nggak nyebar kemana-mana di jalanan basah kondisi lampu jalannya selamat menikmati oke sekarang kita tes di jalanan yang relatif kering dan lumayan gelap walaupun ada lampu jalannya lampu jalannya oren ini tempat kita biasa test ride disini dan kalau kalian lihat di jalan itu agak sedikit berkabut karena memang habis hujan ya daerah sini kalau habis hujan pasti dia agak-agak berkabut seperti itu guys ini kita lihat ya hasil outputnya di jalan itu masih bagus banget guys dia gak nyebar kemana-mana kecuali kita pakai lampu jauh dia posisinya lebih tinggi dan tebal banget di tengahnya kita coba di jalan lurus habis itu kita kasih high beam sedikit hasil outputnya tetap terukur dengan baik terarah dan tidak buyar gitu ya guys ya jadi LED yang kita pakai ini untuk light upgrade lampu utamanya memang khusus untuk new vario proper bukan bikinan yang ecek-ecek seperti itu ya nah ini kalau kalian lihat hasil outputnya fokus di tengah untuk high beamnya tapi bisa sampai jauh sekali cahayanya ini untuk lampu dekatnya dia agak sedikit menyebar tapi tetap sesuai dengan standarnya ya kalau itu reflektor standarnya memang titiknya seperti itu hanya kita pertebal sedikit saja untuk hasil outputnya guys nah untuk konsep seperti ini memang cocok banget untuk harian jadi konsep simpel untuk dekorasinya adalah double alis atas bawah sedangkan fungsionalnya kita pakai light upgrade lampu utamanya jauh lebih terang dan saklar kanan kiri yang sesuai fungsinya ya fungsinya semua berfungsi dengan baik seperti itu guys jadi ini udah paketan konsep modifikasi untuk yang sering pakai harian recommended loh pokoknya karena low maintenance juga karena sudah LED dan tampilannya ya kurang lebih nggak terau beda dengan standar guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati